Intro Usai menerima surat dari bawah selu Kabupaten Banjarnegara terkait adanya temuan DPT Ganda untuk Pemilu 2019, Kabupaten Banjarnegara langsung melakukan verifikasi faktual. Komisioner KPU Banjarnegara Rahardian Harimul Sakti menjelaskan, Dari hasil verifikasi faktual tersebut, KPU mencoret sebanyak 1011 DPT Ganda dari total 1028 DPT Ganda yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Dari 1011 DPT Ganda tersebut ditemukan DPT yang memiliki kesamaan nama, nomor induk kependudukan atau NIC, alamat hingga DPT yang sama persis atau identik. Menurut Rahardian, ada sejumlah faktor yang menyebabkan timbulnya DPT Ganda, Seperti perpindahan penduduk hingga kawin cerai. Kemudian selain mencoret 1011 DPT Ganda, KPU Kabupaten Banjarnegara rencananya juga akan melakukan rapat pleno penyempurnaan DPT Ganda hasil tindak lanjut temuan Bawaslu. Dengan dicoretnya 1001 DPT Ganda ini, berarti saat ini ada 777.490 DPT tetap, dari jumlah semula yaitu 778.501. Adanya data invalid atau data ganda yang dilaporkan kepada KPU Kabupaten Banjarnegara, itu sebanyak 1028. Setelah kita teliti dan kita lakukan pencermatan bersama partai politik, Bawaslu dan KPU Banjarnegara, dan hasilnya ada 1011 yang invalid, yang tidak sesuai dan atau ditemukan benar-benar ganda. Dari 1028 yang direkomendasikan kepada kita. Dan insya Allah, daftar pemilih tetap telah kita ubah. Sebesar dari awalnya 778.501, sekarang kita tetap menjadi 777.490. Dari hasil pencermatan dan penelitian yang telah kita lakukan bersama-sama dengan Parkol, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Inung Triansatli TV mewartakan.